Sementara itu di kampung Cihuni Lebak, Banten, sebanyak 30 rumah warga rusak cukup parah akibat pergerakan tanah yang terjadi beberapa hari terakhir. Mulai dari tembok rumah, bimbing hingga lantai rumah warga mengalami keretakan yang cukup parah. Kondisi ini membuat warga khawatir rumah mereka ambruk dan menimpa anggota keluarga. Ada 4 rumah warga yang terpaksa dikosongkan karena rusak sangat parah. Hingga Sabtu malam, sejumlah warga masih tetap bertahan di rumah mereka sambil berharap adanya perhatian dari pemerintah setempat. Tim Liputan, CNN Indonesia